Hih, hih Taipei, salah satu tempat yang enak untuk bersantai bersama keluarga Tapi yang ingin kami bahas bukan tentang Taipei Melainkan barang-barang yang wajib kami bawa kemana-mana untuk si kecil Jalan sama anak di Taipei tentu agak-agak ribet banget ya Nah maka dari itu kita coba kulik-kulik Saya akan tanya ke istri saya 5 barang terpenting yang harus dibawa saat jalan-jalan bersama kia di taman di Taipei Apa barang yang pertama, yang paling penting? Yang paling penting pertama adalah camilan Camilan, makanan, dan alat makan Itu yang pertama Kalau camilan, kia suka apa? Kia suka Sebut merek gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya Gak apa-apa Roti regal No, roti regal Bukan kerupuk Roti regal Terus? Yang kedua Yang kedua Minuman Air putih Yang ketiga Popok Yang keempat Baju Baju ganti Yang kelima Tisu basa dan tisu kering Itu yang paling penting Terus kalau bawa nasi Kenapa bisa kau bawa nasi? Bawa nasi Ya kita tahu ya Di Taipei Di negara orang itu Kadang restoran itu tidak menyediakan nasi Ya kalau kayak kita ini Kita orang tua makan kentang Makan donat itu bisa kenyang Kalau namanya anak gak makan nasi Anak Indonesia ini Anak Indonesia banget Makanya harus makan nasi Jadi itu aja ya Itu di bawah Iya itu aja Kemudian semuanya dijadikan satu pack Dan itu ada di tas saya Dibawa kemana-mana Jadi kalau misalnya ada arjen-arjen dikit Itu langsung keluarin Langsung keluarin Terus kadang ada tas di belakang stroller Itu isinya apa ini? Isinya barang-barang yang kalau tidak mau di tas saya Selalu ada yang di stroller Ya gitu ya guys Jadi itu adalah alat-alat perang kami Untuk dia Pada saat kita jalan-jalan keluar rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax